musik 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 oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di jemmosfa channel bro oke jadi kali ini aku mau bikin video tutorial tutorial cara motif driver simetris seribu watt seribu watt tiga tingkat ya bro ya biar nada bass nya lebih mantep dan lebih gelar ya nah jadi ini ada driver simetris ini jenisnya OCL ya bro ya driver OCL simetris tiga tingkat atau tiga stack ini tulisannya seribu watt sih tapi buah hasil, buah hasil, buah tidak ngerti ya bro ya nah jadi driver ini karakternya sudah sub ya bro karakternya sudah ngebas cuma kita bisa modif lagi biar nada tendangannya lebih mantep ya bro ya oke jadi inilah penampakan driver OCL tiga tingkat seribu watt dan akan kita modif menjadi karakter low sub ya bro ya oke langsung saja kita lanjut ke tutorialnya jadi driver ini ceritanya sudah apa gue tak modif ya bro ya tinggal tinggal nanti saya kasih tahu saja apa yang saya ganti ya oke kita mulai dari bawah sini ya nah disini ada transistor C945 ya bagian transistor input C945 saya ganti dengan BF422 ini biar lebih kuat ya karena transistor ini high voltage untuk khusus tegang tinggi ya dan bagian transistor A733 ini A733 saya ganti dengan BF423 bro terus bagian sini resistor 47 ohm resistor 47 ohm yang 2 watt sini saya copot langsung saya jumper ya ini biar arusnya lebih loss lagi ya biar gak kekurangan arus ini sama juga ini resistor 47 ohm langsung saya copot langsung saya jumper terus bagian resistor yang ini bro nah disini ada resistor 330 ohm 3 watt ya awal mulanya ini saya ganti dengan resistor 47 ohm 2 watt ini sama juga ini resistor 330 ohm 3 watt awal mulanya saya ganti dengan resistor 47 ohm 2 watt terus bagian resistor feedback atau resistor kain nah ini resistor feedback atau resistor kain ya bro ini awal mulanya 47 kilo atau 47K ini saya ganti dengan 27 kilo ohm biar apa biar nanti ketika dikebir itu gak terlalu over ya bro ya bassnya biar kalau ditambah aksesoris itu bassnya lebih lebih rendah dan gak over misal ditambah PBE atau parametric gak langsung over gitu ya nah ini jalurnya dari output speaker menuju ke kaki basis TR input terus bagian resistor ini bro ini resistor resonansi awal mulanya 560 ohm saya ganti dengan ukuran 1 kilo ohm nah ini tujuannya sama tujuannya biar tidak terlalu over kainnya jadi kainnya biar gak terlalu kenceng gitu ya nanti pas dikasih aksesoris masih stabil gitu ya terus masuk ke ilko e ilko kapasitor input ini ya bro nah ini awal mulanya 220 nano saya ganti dengan ilko ukuran 1 micro 50 volt ini kapasitor input awal mulanya 220 nano saya ganti dengan saya ganti ilko dengan ukuran 1 micro 50 volt jadi yang kaki negatif ini kaki yang negatif menuju ke pin input sedangkan kaki yang positif masuk ke kaki basis TR input ini ya terus ini resistor input nah resistor input ini awal mulanya 2k2 saya ganti dengan ukuran 1 kilo ohm biar gak terlalu berat gitu ya angkatan awalnya jadi angkatan awal biar gak terlalu berat ini 2k2 saya ganti dengan 1 kilo ohm terus ilko resonansi ilko resonansi ini awal mulanya 470 micro 50 volt saya ganti dengan 33 micro 160 volt ya ini biar getaran daun speaker gak terlalu liar ya jadi celurnya ini dari dari resistor resonansi tadi ya ilko yang positif yang negatif dapat ground ilko yang positif masuk ke resistor resonansi yang 1k tadi yang sudah kita ganti tadi ya masuk ke resistor 1k menuju ke resistor gain jadi dari resistor gain dapat resistor resonansi 1k menuju ke ilko resonansi ini nah jadi celurnya ini dari sini masuk ke sini dari sini ke ilko ini terus ini bu bagian transistor drivernya TIP TIP-31 ya TIP-31 TIP-2955 nah ini TIP-2955 saya ganti dengan transistor suncan 2SA-1216 saya pakai yang 5D pastikan kalian pakai yang ORI ya biar lebih awet jangan yang KW terus di sini TIP-3055 saya ganti dengan transistor suncan juga saya ganti dengan 2SC-2922 yang 5D jadi usahakan yang ORI semua ya nah jadi itu dia ya sangat simpel sekali cukup mudah dan ya itu saja sih yang diganti oke ini kita pasang ke TR finalnya dulu kita cek bias dan DCO nya habis itu nanti kita cek sound oke ini saya pasang ke TR finalnya dulu oke Pro jadi ini sudah saya pasang ke TR final ya Pro ya sekarang kita cek tegangan DCO nya DCO ini 200mV kita cek DCO nya terbaca per arah DCO nya 0,8mV ya ini sudah sangat aman sekali dan sangat bagus kita cek bias nya imbang gak kita cek bias bias nya yang positif 0,37 negatif 0,3637 ini cukup imbang ya Pro ya jadi bias imbang DCO aman DCO nya aman Pro oke oh ya ini driver ini maksimal maksimal kasih tegangan 60V DC ya atau 45VAC dari TRAVO nah ini saya pakai 54V ini 54V DC ya ini karena PL ini drop dari aku PL ini gak nyampe 220VAC ya maksimal 60VDC lah oke ini tinggal cek sound Pro oke Pro saatnya kita cek sound ya ini saya pakai musik dari youtube langsung loh nah ini akualiser nya nonaktif jadi langsung dapat hp ya akualiser nya nonaktif saya pakai musik dari youtube baca biar gak ingat CRP terima kasih terima kasih abone bram men selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati